Salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Maka jangan malu untuk bersolat kepada Nabi kita Muhammad SAW Para ulama astagfirullahaladzim, sepakat Semua amal-amalan kita, solat kita, zakat kita, kuasa kita Seluruh ibadah yang kita lakukan tentu diterima di sisi Allah SWT Penerimaannya masih ragu Bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak Akan tetapi ketika kita bersolawat kepada kacang Nabi kita Muhammad SAW Maka sudah pasti diterima Oleh kata itu, ulama berkata mengatakan Adibis solatah ala Nabi Muhammad 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 SAW Adibis solatah, biasakanlah kalian membaca solawat Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Maka buluha hatman, desman Pasti, penerimaannya pasti, tidak ada penolakan sedikit pun Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Sedangkan amal minta ibadah-ibadah yang kita lakuin Bersolawat dan diterima di sisi Allah SWT Inilah solatah ala Nabi Muhammad SAW Kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Maka hukum kita ada di penjelasan ini Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Salawat kepada Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan untuk beri dengan selawat yang kita baca Yang setiap hari kita bantukan Terima kasih Selamat menikmati